Halo, balik lagi sama Reza Ardhani. Di sini Reza akan ngasih informasi kali ini tentang penyakit hipertensi. Langsung aja check this out. Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dipiarkan. Bahkan gangguan ini dapat menyebabkan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung, stroke hingga kematian. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Berdasarkan tekanan yang terjadi bergantung pada resisten dari pembuluh darah dan seberapa intens jantung untuk bekerja. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyak darah yang dipompa oleh jantung dan akibat sempitnya pembuluh darah pada arteri. Hipertensi dapat diketahui dengan memeriksa secara rutin pada tekanan darah. Hal ini direkomendasikan untuk dilakukan setiap tahun oleh semua orang dewasa. Pembacaan tekanan darah dilakukan dalam satuan milimeter airaksa atau MMHG. Hasil pemeriksaan akan terbagi menjadi dua nomor yaitu Yang pertama, angka pertama atau sistolik mewakili tekanan dalam pembuluh darah ketika jantung berkontraksi atau berdetak. Angka kedua, diastolik mewakili tekanan di dalam pembuluh darah ketika jantung beristirahat di antara detaknya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika angka tekanan darah sistolik dari pengukuran selama dua kali berturut-turut, memperlihatkan hasil lebih besar daripada 140 mmHg, dan atau angka tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mmHg. Penyebab Hipertensi Hipertensi terbagi menjadi dua jenis yaitu hipertensi primer dan sekunder. Berikut penjelasan tentang penyebab hipertensi ini. Hipertensi primer selingkali menyebabkan terjadinya hipertensi pada kebanyakan orang dewasa tidak dapat diidentifikasi. Hipertensi primer cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Yang kedua adalah hipertensi sekunder. Beberapa orang memiliki tekanan darah tinggi karena alami kondisi kesehatan yang mendasarinya. Hipertensi ini cenderung terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah lebih tinggi dibandingkan hipertensi primer. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder antara lain Obstruktif sleep apnea atau osa, Masalah ginjal, Tumor kelenjar adrenal, Masalah tiroid, Cacat bawaan di pembuluh darah, Obat-obatan seperti pil KB, Obat flu, Dekongestan, Obat penghilang rasa sakit yang dijual bebas, Serta obat-obat terlarang. Faktor resiko hipertensi Memang faktor resiko untuk alami hipertensi berbanding lurus dengan usia. Seseorang yang memiliki usia lebih tua memiliki kemungkinan lebih besar untuk alami hipertensi. Beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan terjadinya hipertensi adalah Memiliki usia di atas 65 tahun, Sering mengkonsumsi makanan tinggi garam berlebih, Alami kelebihan berat badan atau obesitas, Adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, Kurang mengkonsumsi buah dan sayur, Tidak aktif secara fisik atau jarang berolahraga, Mengkonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, Memiliki kebiasaan merokok, Banyak mengkonsumsi minuman beralkohol, Stres, Tingkat stres yang tinggi dapat meningkatkan tekanan darah untuk sementara, Yang terakhir alami kondisi kronis tertentu, Seperti penyakit ginjal, diabetes, atau sleep apnea. Perlu dipahami juga, Terkadang kehamilan juga dapat menyebabkan terjadinya tekanan darah tinggi. Selain itu, Gangguan ini juga dapat terjadi pada anak-anak, Yang biasanya disebabkan masalah pada ginjal atau jantung. Pengaruh gaya hidup yang buruk juga semakin memperparah masalah ini. Meski demikian, Kamu dapat menurunkan atau bahkan mencegah resiko terjadinya hipertensi, Dengan mengubah pola hidup menjadi lebih sehat, Dan mengatur pola makan secara rutin. Pastikan untuk memenuhi asupan gizi pada tubuh, Agar tetap sehat, Konsumsi air putih setiap hari, Dan berolahraga secara teratur. Selanjutnya, Gejala Hipertensi Selanjutnya ada Gejala Hipertensi Seseorang yang mengidap hipertensi, Akan merasakan beberapa gejala yang timbul, Antara lain, Sakit kepala, Mimisan, Masalah penglihatan, Nyeri dada, Telinga berdengung, Susak napas, Dan aritmia. Untuk hipertensi yang berat, Gejala bisa berupa kelelahan, Mual, Kebingungan, Merasa cemas, Nyeri pada dada, Tremor otot, Dan adanya darah dalam urin. Diagnosis Hipertensi Dokter akan mengajukan pertanyaan tentang riwayat kesehatan, Dan melakukan pemeriksaan fisik. Setelah itu, Dokter atau tenaga ahli biasanya akan memakaikan mindset lengan tiup Di sekitar lengan Dan mengukur tekanan darah dengan menggunakan alat pengukur tekanan. Hasil pengukuran tekanan dibagi menjadi 4 kategori umum. Tekanan darah normal ala tekanan darah di bawah 120 per 80 mmHg. Perahipertensi adalah tekanan sistolik yang berkisaran dari 120 hingga 139 mmHg Atau tekanan darah diastolik yang berkisaran 80 hingga 89 mmHg. Perahipertensi cenderung dapat memperburuk dari waktu ke waktu. Hipertensi tahap 1 adalah tekanan sistolik berkisaran 140 hingga 159 mmHg. Atau tekanan diastolik berkisaran 90 hingga 99 mmHg. Hipertensi tahap 2 tergolong lebih parah. Hipertensi tahap 2 adalah tekanan sistolik 160 mmHg atau lebih tinggi. Atau tekanan diastolik 100 mmHg atau lebih tinggi. Krisis Hipertensi Hasil pengukuran tekanan darah lebih tinggi dari 180 per 120 mmHg. Kondisi ini termasuk situasi darurat yang memerlukan perawatan medis segera. Jika kamu mendapatkan hasil ini, saat mengukur tekanan darah di rumah, tunggu 5 menit dan tes ulang. Jika alami gejala, hipertensi yang sama pada baiknya segera mendapatkan pemeriksaan rumah sakit. Pengobatan Hipertensi Sebagai penghidupan hipertensi harus mengkonsumsi obat seumur hidup guna mengatur tekanan darah. Namun, jika tekanan darah sudah terkendali melalui perubahan kaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya dapat dihentikan. Perhatikan selalu dosis obat yang diberikan dan efek samping yang mungkin terjadi. Obat-obat yang umumnya diberikan pada para penghidup hipertensi antara lain, obat untuk membuang kelebihan garam dan cairan tubuh melalui urin, pasalnya hipertensi membuat penghidupnya rentan terhadap kadar garam tinggi dalam tubuh. Yang kedua, obat untuk meleburkan pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa menurun. Perlu diketahui bahwa hipertensi membuat penghidupnya rentan mengalami sumbatan pada pembuluh darah. Yang ketiga, obat yang bekerja untuk memperlambat detak jantung dan melebarkan pembuluh darah. Yang keempat, obat penurunan tekanan darah yang berfungsi untuk membuat dinding pembuluh darah lebih rileks. Yang terakhir, obat penghambat renin untuk menghambat kerja enzim yang berfungsi menaikkan tekanan darah. Jika renin bekerja berlebihan, tekanan darah akan naik tidak terkendali. Selain konsumsi obat-obatan, pengobatan hipertensi juga bisa dilakukan melalui Terapi relaksasi, misalnya terapi meditasi atau olahraga tubuh seperti yoga. Namun, pengobatan hipertensi tidak akan berjalan lancar jika tidak disertai dengan perubahan gaya hidup. Contohnya seperti menjalani pola makan dan hidup sehat serta olahraga teratur. Pencegahan hipertensi Terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah hipertensi, yaitu mengkonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur, batasi asuman garam menjadi kurang lebih dari 5 gram setiap hari, kurang mengkonsumsi kafein yang berlebihan, berhenti merokok, berolahraga secara teratur menjaga berat badan, serta mengurangi konsumsi minuman beralkohol dan membatasi asuman makanan tinggi lemak jenuh dan menghilangkan atau mengurangi lemak trans dalam dia. Kapan harus ke dokter? Setiap orang dewasa disarankan untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah setiap tahunnya. Dokter juga kemungkinan akan merekomendasikan pengukuran tekanan darah jika telah didiagnosis hipertensi atau memiliki faktor risiko dari penyakit ini. Anak-anak juga dapat diukur tekanan darahnya sebagai bagian dari pemeriksaan tahunan. Segera hubungi dokter apabila merasakan gejala-gejala di atas. Penanganan yang tepat dapat meminimalisir terjadi dampak negatif sehingga pengobatan bisa lebih cepat dilakukan. Yaitu tadi adalah informasi seputar penyakit hipertensi. Dan see you di video selanjutnya. Dadah!